Pemirsa pasti tidak asing dengan hidangan nasi gila, yakni nasi putih dengan topping campuran bakso sapi, sosis hingga telur. Di sebuah kafe di Jember, ada menu nasi gila super pedas yang bisa mengugah selera para penggemar makanan pedas. Sebuah kafe di Jember, Jawa Timur, menyajikan menu yang disukai banyak penggemar makanan pedas, yakni nasi gila pedas. Nasi gila yang disajikan di kafe ini mungkin sama seperti di tempat lain, yakni nasi putih dengan topping melimpah campuran bakso sapi, sosis dan telur hingga sayuran. Namun yang berbeda nasi gila ini memiliki sensasi rasa pedas yang kuat karena menggunakan banyak sambal. Meski pedas, nasi gila ini tetap bisa dinikmati sehingga membuat banyak orang ketagihan. Apalagi rempah-rempah lainnya seperti bawang putih dan bawang merah juga kuat rasa, sehingga menambah cita rasa. Salah satu pelanggan mengaku nasi gila pedas di kafe ini cocok dinikmati dalam suasana dingin atau saat musim hujan. Di sini ada campuran pentol, sosis, sayur, terus yang pastinya ada lumuran cabai yang super duper buahnya. Di situ mungkin ini ya salah satu ciri khasnya yang dinamakan gila ini tadi mas. Pedasnya luar biasa? Pedasnya pol. Tapi seneng ya? Seneng, enak. Enak ya. Sementara CEO dari kafe ini sengaja menciptakan menu nasi gila pedas karena kebanyakan warga Jember menyukai masakan pedas. Nasi gila sendiri antusiaskonya dari masyarakat cukup bagus dan bisa diterima di masyarakat sekitar. Mungkin raci-racihan nasi gila ini apa aja? Nasi gila isinya ada telur, daging, bakso sapi, sosis, dan sayuran. Dinamakan gila kenapa? Karena rasanya pedas? Ya, sebetulnya nasi gila itu bukan gila karena apanya, tapi gila karena rasa dan isinya. Jadi rasanya lumayan agak pedas sih. Seporsi nasi gila pedas dihargai terjangkau, yakni hanya 13 ribu rupiah. Akhir pekan menjadi waktu yang tepat untuk mencicipi nasi gila pedas di kafe bernuansa restik dan berornamen kayu ini. Apalagi kafe ini juga menyajikan aneka hidangan Nusantara lain yang tidak kalah lezat dan harga terjangkau. Dari Jember, Bambang Sugiyarto melaporkan.